Tahan kantungku itu sampai dingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi ke bos-bosku Di channel kesayangan para pecinta film jadul Oke lah bos, di video kali ini saya akan menceritakan lagi Film Jemandu yang pastinya mantul pokonama Awal mula kita diperlihatkan dengan seorang wanita Yang sedang menaiki kereta kuda Di malam yang gelap dengan hujan yang sangat keras Dia adalah Nyi Ageng Yang akan menuju ke rumah istri muda ayahnya Di mana ayahnya sedang asik melakukan ritual di kamarnya Ageng pun menggedor-gedor pintu rumah ayahnya Sampai dia terus menerbos pintu kamar ayahnya Dan memberitahukan bahwa ibunya sakit keras Tapi karena ayahnya merasa kesal bahwa Ritual dirinya sudah diganggu Dia pun tidak menanggapi permintaan Ageng untuk pergi menemui ibunya Lalu berkata Biarkan saja dia mati karena dia sudah tua dan peor Dan ibumu pun sudah tidak berguna lagi bagiku Dan ayahnya ini dia namanya Raden Permanan Walaupun Ageng terus memohon ke ayahnya Tapi itu tidak merubah pendirian ayahnya Lalu Ageng pun pergi dengan perasaan yang hancur Untuk kembali ke ibunya Dan ayahnya pun melanjutkan lagi ritual dengan istri mudanya di kamar Lain halnya dengan ibu Ageng di rumah Dia sedang merasakan sakit yang amat parah Tidak lama kemudian Ageng pun datang Dan harus merelakan kepergian ibunya Dengan ditemani para pelayan dan seorang adik perempuannya yang sedang hamil Singkat cerita Ageng sedang berada di makam ibunya Yang dimana dia sedang meratapi nasib ibunya Yang menjadi korban keserakahan nafsu lelaki Saat di perjalanan pulang Tiba-tiba dia dihadang dengan segerombolan para pemuda Yang akan memperkausnya Tapi itu bisa digagalkan oleh seorang pemuda Yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempatnya Dia adalah Proto Yang langsung menghajar para gerombolan tersebut sampai kocar kacir Mereka berdua pun berkenalan Dan Ageng merasa berterima kasih atas pertolongan Lalu Proto pun mengantarkan Ageng pulang ke rumah Setelah sampai di rumah Ageng dikejutkan dengan keberadaan seorang lelaki yang akan melamar diri Dia adalah Bagus Sanjaya Orang terkaya di daerah itu dan Ageng ini akan dijadikan istri ketujuhnya Ageng pun merasa terkejut dengan hal itu kemudian bergegas pergi ke kamar Tapi ayahnya menegaskan ke Ageng bahwa dia harus bersedia menikah dengan Sanjaya Minggulusa Karena ayahnya tidak ingin nasibnya sama seperti adiknya yang hamil di luar nikah Yang laki-lakinya kabur entah kemana dan telah mencoreng nama baik keluarga Ternyata hal itu atas dorongan Sanjaya yang telah menjanjikan kekayaan ke ayahnya Bahwa dia akan memberikan hak yang sama soal kekayaannya Kalau bisa menikah dengan Ageng Lalu Ageng pun menemui adiknya di kamar yang sedang menangis Karena mendengarkan ucapan dari ayahnya yang sudah tidak menyayangi dirinya lagi Kemudian berkata ke Ageng bahwa lebih baik dia memilih mati Karena orang-orang di sekitarnya pun sudah mencemohokan dirinya Dan Ageng pun memberikannya nasihat agar jangan berbuat nekat Kemudian pernikahan antara Ageng dan Sanjaya pun dilaksanakan dengan sangat meriah ala adat Jawa Dengan diiringi tari-tarian dan musik tradisional Lalu mengundang orang-orang penting dari penjuru luar negeri Yang diantaranya orang Arab, orang Belanda, dan masih banyak yang lainnya Mereka semua pun merasakan kemeriahan pesta itu Tapi lain halnya dengan adiknya Ageng di kamar Yang akan mengakhiri hidupnya dengan menancapkan ujung ukiran kayu ranjang Secara terus menerus ke alat kelaminnya Sampai meninggal kehabisan darah Seiring pestanya berakhir Ajeng dan Sanjaya sudah berada di kamar pengantinnya Kemudian Sanjaya menuntut haknya ke Ageng untuk melayaninya Tapi Ageng menolak karena dia belum siap untuk melakukan hal itu Lalu si Mbo yang pergi mendatangi kamar adiknya Ageng Dikejutkan dengan keberadaan adiknya yang sudah tewas Lantas memberitahukan ke ayahnya Ageng bahwa anak perempuannya meninggal Terus Ageng pun dikejutkan dengan kabar dari si Mbo Tapi itu dihalau oleh Sanjaya yang menyuruh si Mbo pergi karena anggapan Sanjaya Bahwa malam pertamanya tidak boleh terganggu dengan hal apapun Emang mungkin tidak ada ahlak nih orang Lanjut Sanjaya yang sudah tidak tahan dengan nafsu pirahinya Kemudian memaksa Ageng untuk melayaninya Dengan susah payah Ageng pun menghindari dari suaminya yang terus menerus menyosornya Dan pada akhirnya dia pun bisa kabur dari kamar itu dan pergi menuju perkebunan Tentu saja Sanjaya pun mengejar bersama seluruh anak buahnya Karena keadaan sangat gelap tanpa disadari Ageng bersembunyi di atas pohon Dan Sanjaya tidak mengetahui itu dia pun terus berjalan bersama anak buahnya Pada waktu sudah mulai terang Ageng pun bisa ditemukan sedang berjalan di pinggir jurang yang di bawahnya sungai Sanjaya yang melihat itu bergegas menyuruh anak buahnya menangkap Ageng Saat sampai di pinggir jurang Ageng yang merasa dirinya terpojok Dia lebih baik mati daripada harus hidup bersama suami yang tidak punya perasaan dengan terjun ke jurang Sanjaya pun bergegas melihat Ageng yang tubuhnya melayang ke bawah jurang Sanjaya yang tidak sadar bahwa dirinya memegang pohon kecil Yang mengakibatkan tubuhnya terperosok dan bergelantungan di tebing jurang Tapi untungnya ada anak buah kepercayaan ayahnya Ageng yang menangkap tangannya Dia adalah sastro Tapi bukannya membantu Sanjaya naik malah melepaskan pegangan tangannya Yang membuat Sanjaya tubuhnya jatuh ke jurang dan tewas Kemudian Ageng yang tubuhnya terombang ambing terbawa arus sungai Diselamatkan oleh seorang dukun wanita sakti yang sedang berada di pinggir sungai Lalu dengan ilmunya tubuh Ageng pun terbang melayang ke pangkuannya Singkat cerita Ageng yang sudah pulih kondisi tubuhnya dibawa ke gubuk dukun wanita itu Karena dia orang sakti, dukun ini pun tahu masalah yang dihadapi Ageng Dan ayahnya lah yang salah dalam hal ini Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya Dan hanya mementingkan pribadinya saja Dan terus berambisi untuk mendapatkan harta yang banyak Padahal bukan itu saja yang sebenarnya nanti dia wariskan ke anak-anaknya Melainkan ilmu yang dilandasi agama Ageng yang merasa bingung untuk menghadapi hidup ke depannya Kemudian dia meminta saran ke dukun itu Yang pada akhirnya sang dukun pun menyarankan agar Ageng jangan membenci laki-laki Karena kita kaum wanita sangat membutuhkan laki-laki Kemudian memberikan susuk berlian dan jarum emas untuk memperkuat batinnya Yang dimana susuk berlian ini diletakkan ke keningnya Dan itu untuk menambah pesona kecantikan wajahnya Ageng Lalu jarum emas ditancapkan ke samping bibirnya Dan itu untuk lebih berwibawa dalam berbicaranya Ageng Dan terakhir Ini yang paling penting bagi wanita yaitu menjaga keperawanannya Dengan membakarkan kedua tanda yang ada pada tungku itu Ke kedua pahanya yang berisikan bara api Dan terlihat di kedua pahanya Ageng tanda kalajengking Yang membuat kulitnya merah terkelupas karena bara api itu Di tempat lain Sastro sedang melakukan ritual bersama guru ilmu hitamnya yaitu Nyiranga Dengan tarian-tarian aneh yang sangat mantap Lalu diikuti dengan dayang-dayangnya yang cantik Ternyata Sastro ini dia ingin menguasai semua kekayaan ayahnya Ageng Karena Nyiranga orang sakti dia pun mempunyai pirasat bahwanya Ageng masih hidup Dan Sastro juga menjanjikan ke gurunya bahwa akan memberikan separoh kekayaan ayahnya Ageng Kalau rencananya berhasil Dan Nyiranga juga menyuruh murid-muridnya untuk mendampingi Sastro Singkat cerita Sastro yang sedang berada di rumah sambil dipijat oleh dayang-dayangnya Disitu dia mengumumkan bahwa dirinya lah yang sekarang bertanggung jawab atas semua harta Raden Permanan Beserta perkebunannya Tidak lama kemudian Sastro dikejutkan dengan penjaga yang memberitahukan bahwa Nyiranga ada di depan rumah Seketika raut muka Sastro pun mengkerut karena dia tidak yakin bahwa Nyiranga masih hidup Dan itu benar setelah bertemu langsung di depan pintu Lalu Sastro pun harus merelakan kekuasaan atas harta itu ke Nyiranga Sastro pun memberitahukan bahwa harta ayahnya sudah dia jaga dengan baik Karena merasa tersanjung Ageng pun menjadikan Sastro orang kepercayaannya Kemudian Ageng mulai melakukan aktivitas untuk berkeliling ke sekitar perkebunan dengan didampingi Sastro Yang diawali melihat pabrik karet dan bertemu dengan para pegawainya Dan semua orang pun menghormatinya Lalu menebar-nebar pesona ke semua lelaki sampai para pegawai dan mandor pun menganggumi kecantikannya Sampai si kumis pun berkata Nyiranga yang sekarang kecantikannya lebih menantang Kemudian Ageng pun mengunjungi makam ibunya Dimana dia mengingat kenangan waktu dulu ia masih kecil sedang dimandikan oleh ibunya bersama adik kesayangannya Di tempat lain di rumah Broto yang sangat sederhana sedang bersiap-siap akan pergi ke pasar untuk menjual semua hasil kebunnya Ageng yang menuju arah pulang dengan kereta kudanya Sambil melihat perkebunan miliknya yang sangat tua sampai ratusan hektare Dengan perkebunan kelapa, karet, sawit, dan masih banyak yang lainnya Tiba-tiba keretanya dikejutkan Sastro yang merasa dirinya paling berkuasa di situ Lalu memarahi Broto sampai dia pun hampir memukulnya Tapi itu dihentikan oleh Ageng karena dia telah mengenal Broto sewaktu dulu Lalu mereka pun mengobrol sedikit Kemudian Ageng menyuruh Broto dan ibunya untuk bekerja dan tinggal bersamanya Tapi ibunya tidak mengiyahkan tawaran itu Dan memintanya untuk memikirkannya dulu Kayaknya Broto ada ser ke Ageng Ayu Terlihat dari mata dan ucapannya Dan Ageng pun merasakan hal yang sama sampai-sampai dalam tidurnya Ageng bermimpi sedang berduaan dengan Broto sambil naik kereta kuda Lalu menuju taman yang dipenuhi bunga-bunga indah yang berwarnawan Kemudian muncullah Sastro yang melepas tombak ke tubuh Broto Bersama itu Sastro sedang berusaha mencicipi keharuman tubuh Ageng yang tertidur di kursi goya Tiba-tiba Ageng pun terbangun dan terkejut dengan kehadiran Sastro di sampingnya Tapi ya mungkin disini dulu oh bos cerita kita kali ini Dan kita nanti akan sambung lagi di bagian keduanya Oke bos sekian dan terima kasih Permios Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya